Kebaruan penambahan spasi dalam Aksara Bali, secara tradisional memang bersifat skriptio kontinua, wah ini saya sebenarnya juga enggak ngerti ini maksudnya apa, alias tanpa spasi. Sepertinya perlu modernisasi tata aturan ejaran Aksara yang lebih dimordenisasi, namun ini seolah-olah mengikis karakter tradisional Aksara Bali yang berupa skriptio kontinua, sebagaimana yang masih dipakai dalam kegiatan keagamaan dan adat. Bagaimana tanggapan Pak Cok nih, katanya, tapi di embel-embeli dengan Matur Suksmanje, Mugi-mugi ajaklan lestari Aksara-lan budaya Bali nih. Ditolong Pak Cok disimpan pertanyaannya itu disampaikan. Kemudian buat Kang Ilham ada pertanyaan, Naskah Jawa atau Naskah Nusantara apakah yang pernah Kang Ilham pelajari isinya tentang kepemimpinan, adakah? Atau tentang fenomena yang saat ini terjadi, wabah COVID, carut-marut politik di Indonesia, atau tentang fenomena menarik lain yang patut dikaji lebih mendalam. Jadi mungkin Bu Tati ingin Kang Ilham sharing tentang naskah-naskah apa saja sebetulnya yang sudah didigitalisikan, bila perlu bahkan ditransiterasikan, karena memang pastinya, saya juga pernah diskusi dengan beberapa orang bijak gitu, yang bilang bahwa sebenarnya di dalam naskah-naskah kuno kita itu banyak tersimpan wisdom-wisdom yang mungkin sangat berguna sebetulnya, tapi karena kita pada nggak bisa baca gitu, pada nggak ngerti, hingga ya kemudian naskah itu terlantar begitu saja. Gitu Kang Ilham, jadi barangkali selain Kang Ilham juga ada rekan lain yang ingin menyampaikan, menanggapi, silakan. Kemudian ini dari Ali Aulia Ghazali juga, bahwa ini sudah-sudah disampaikan. Kemudian, untuk Pak Richard Mengko ini ada pertanyaan cukup, Pak, cukup sensitif ini, Pak, mengenai Bineka Tunggal Ika yang disampaikan Pak Richard tadi. Jadi, beliau ini menjadi ingat tentang salah satu aplikasi belajar bahasa yang terkenal, seperti Duolingo dan lain-lain. Kiranya ada baiknya pengembangan pembelajaran bahasa daerah berserta aksaranya dalam bentuk aplikasi, sebab hal ini malah memberikan kesempatan lebih luas bagi berbagai pihak untuk bersama belajar dan bersama mengambangkan sastra dan aksara daerah. Jadi, saya menganggap ini cukup sensitif, karena saat ini memang kalau kita pahami, seperti ada kompetisi tertentu yang, yang terutama antar sastrawan budayawan yang, sebetulnya seperti dilakukan Pak Ayip Prosidi, bagaimana sih menjadikan, ya, konsep tentang Bineka Tunggal Ika, ini dalam konteks aksara ini mungkin Pak Richard perlu lagi memberikan, apa ya, semacam pendalaman, penjelasan yang tadi, Pak. Kemudian ada pertanyaan, nah ini dari Pak Mirsa, kawan kami di Pandi. Jadi Pak Cok, sektor industri harus mulai di-push untuk bersedia memproduksi tools tersebut secara masif. Ada sudah apa, sudah ada proses ke sana? Nah, ini nanti mungkin selain saya, selain Pak Cok sendiri, saya juga bisa nambahkan, gitu. Terus, apa lagi? Ini dulu aja ya. Oke, ini dulu aja, saya tunggu pertanyaan yang lain dari Pemirsa. Monggo yang tiga ini dulu ditanggapi, buat Pak Cok, Kang Ilham, Pak Richard, kemudian mungkin Bumaya juga perlu ikut menanggapi pertanyaan tadi, dan Pak Ono, karena ini mungkin ya bagaimana kita bisa memaksa industri, seperti Pak Ono tadi bilang, bahwa kalau sampai tahapan ini, wah keren banget, sampai menjamin Pak Cok pasti jadi profesor, gitu. Nah, pastinya ini kan ada kendala-kendala, yang kita tahu pengalaman dulu ketika kita sama-sama upaya tentang 2,4, lain sebagainya, ini kan wajan bolik, pengalaman wajan bolik, Tukang Ono, gitu, mungkin bisa menanggapi. Saya mulai dari Pak Cok dulu, karena pertanyaan ada dua pertanyaan. Monggo Pak Cok. Baik, terima kasih Pak Heru. Ini sebenarnya sudah saya jawab sih di question and answer, tapi saya pertegas lagi, pertanyaan dari Pak Ali ya terkait dengan modernisasi, apakah menghilangkan, menghilangkan ataupun mengikis karakter tradisional. Jadi kalau Bapak melihat bahwa Aksara Bali itu hanya satu, dulu dan sekarang, itu pasti iya. Jadi yang dulu dihilangkan, terbitlah yang sekarang, pasti akan melihat bahwa ini terkikis. Tetapi kalau Bapak Ali tadi memperhatikan ataupun memahami konsep orang Bali, yang pertama adalah dia, Aksara itu ditujukan untuk siapa? Apakah untuk Tuhan, untuk sesama kita, ataupun untuk orang sekitarnya. Dan kemudian konsep berikutnya, yaitu desa kalepatra, yaitu apakah berdasarkan waktu, berdasarkan tempat, ataupun berdasarkan konteksnya. Nah, modernisasi untuk Aksara Bali ini difokuskan untuk Aksara yang ditampilkan di ranah publik. Kita paham sekali bahwa Aksara Bali itu dibuat adalah untuk menuliskan bahasa Bali. Dan peraturan gubernur mengharuskan semua pelang-pelang ataupun nama-nama toko, hotel, segala macam, itu harus ditulis dalam Aksara Bali. Dan ini menimbulkan masalah. Sehingga tanda spasi itu dimunculkan. Jadi yang spasi yang Bapak sampaikan, apakah itu mengikis karena modernisasi Aksara Bali, saya pikir enggak. Karena yang difokuskan adalah konteksnya adalah yang dituliskan di ranah publik. Jadi Aksara Bali ini malah menurut saya sangat fluid, ataupun sangat kental terhadap perubahan zaman. Jadi harusnya tidak melihat Aksara Bali yang dulu, tetapi Aksara yang Bali yang sekarang, kemudian konteksnya yang mana. Dan kita orang Bali akhirnya tidak memperdebatkan itu, Bapak. Tidak memperdebatkan ada spasi, itu menyalahi seperti yang Bapak Ali sampaikan. Tidak. Karena ini disampaikan di depan ranah publik. Jadi jelas. Tetapi kalau menulis Aksara Bali untuk di ranah yang namanya doa, segala macam, iya, itu pasti tanpa spasi. Karena yang dituliskan dalam Aksara Bali itu adalah bahasa Bali. Sehingga permasalahan yang timbul dengan spasi itu tidak ada di sana. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya, Bapak Ali. Terus kemudian pertanyaan dari Mbak Mersa ya, kalau tidak salah terkait dengan industri. Pak Mersa ya. Memproduksi tools, Pak Jok. Ya, memproduksi tools. Betul sekali. Jadi pembicaraan kami minggu lalu dengan Pak Gubernur, karena ini yang kami develop sekarang ini adalah prototipenya sekitar 50 unit, yang ini akan di-launching di 9 kabupaten dan kota secara serentak 2 hari lagi. Beliau akan menyatakan, saya mengeluarkan pergub, saya mengeluarkan perda, saya tidak sekedar mengeluarkan. Ya, yang penggunaan Aksara dan segala macam. Beliau sempat menyampaikan, bagaimana kalau kita bikin 3.000 sampai 5.000 keyboard. Karena kita tahu di Bali jumlah sekolah itu 3.800. 3.800 sekolah. Satu sekolah saja punya 20 komputer, berapa membutuhkan perangkat tersebut? Kemudian yang perlu menjadi perhatian, yang ditekankan oleh beliau, jangan dong sekolah itu ada lab komputer, ada lab TIK, ada lab bahasa Inggris, lab bahasa Balinya di mana. Sehingga dengan membawa tools ini, konteks digitalisasi, konteks digital, konteks kekiniannya, dapat juga ke masyarakat, ataupun ke anak-anak sekolah. Sehingga menurut saya tentu ini lebih konsentrasi produksinya hanya akan di Bali. Karena umumnya adalah mereka mempergunakan di Bali, tetapi tidak menutup kemungkinan adalah orang Bali yang tinggal di luar Bali. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi beberapa yang tinggal di Jerman, di Australia, karena saya kemarin lama di Australia, banyak yang menanyakan itu. Kita nggak ada tools, ya sudah dirupakan saja. Tetapi kalau sekarang ada tools di mana membeli, mereka bisa membeli. Ya terlepas harganya mahal itu relatif ya. Karena barangnya sedikit ya tentu harganya mahal. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Makasih Pak Cok. Saya mungkin juga bisa menambahkan bahwa saat ini sebetulnya Pandi sudah melakukan koordinasi selain dengan MEP-BSN, juga dengan Kemenperin dan Kementerian Kominfo. Kemenko PMK. Ya, dengan Kemenko PMK. Kemudian Kominfo juga, khususnya di Direktorat Standart, yang di bawahnya SDPPI, bahwa kita sudah menyampaikan tentang proses yang sudah ada. Dan kita mengarah pada satu, seperti Pak Cok juga di Bali dibutuhkan kebijakan, maka kami juga sudah melakukan approach ke stakeholder birokrasi untuk menyiapkan atau menjajaki kebijakan-kebijakan bagi industri. Misalnya ketika pemerintah berhasil memaksa industri, kalau mengedarkan barang di Indonesia harus ada apa namanya istilahnya buku guideline ya, guideline namanya ya, buku manual yang harus dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian kalau misalnya smartphone yang beredar di Indonesia nanti dibuatkan satu kebijakan, diharuskan juga mampu mengakomodir aksara-aksara Nusantara gitu. Ah, itu kan satu hal yang mudah. Tentunya perlu dijajaki implikasi yang, ya, implikasi sosial politiknya barangkali gitu. Jadi, Pak Cok terima kasih. Ini langsung ke Pak Richard aja dulu, karena Pak Mirsa juga menyampaikan bahwa ini perlu kolaborasi bersama, Pak Richard. Bukan cuma Pandi yang punya beban ini dan itu sudah diakui oleh kita semua dan Pandi juga tidak merasa bekerja sendirian. Kita sampai saat ini didukung, bahkan di tengah COVID begini, Bu Maya berhasil convince koleganya untuk melakukan satu percepatan untuk standar digital untuk font dan keyboard gitu. Terima kasih, Bu Maya. Tadi, anu dengan yang awal, Pak, Bineka Tunggal Ika ini, ini satu hal yang terus terang, kalau nggak sekelas Pak Richard nih, jelasinnya nggak anu, Pak. Nggak ampuh, Pak. Monggo, Pak Richard, duluan deh. Monggo, silakan, Pak. Nah, terima kasih, terima kasih, Pak Heru. Sebelum saya kasih komentar, ingin kasih salut, apresiasi dulu ke Pak Onok. Itu bukan main, berpikir ke depan itu, mari kita bayangkan 10, 20, 50 tahun ke depan. Jangan juga kita terbatas hanya seperti kehidupan kita hari ini akan berlanjut banyak. 50 tahun lain lagi, itu Pak Onok tadi sudah kasih sedikit gambaran apa yang bisa kita lakukan di masa depan. Oke. Bineka Tunggal Ika. Kemute, Pak Richard. Parichat kemute, Pak. Parichat kemute. Oh, maaf. Itu nggak ikut-ikutan. Lanjut, lanjut, Pak. Jadi, Bineka Tunggal Ika, Pak. Tadi contoh Bu Sarah yang paling ekstrim, ekstrim kiri, bayangkan kalau bahasanya banyak, sampai kita saling ngobrol aja nggak bisa. Bayangkan bagaimana komunikasi akan sulit sekali. Dan kita alami dulu. Zaman bahala kita alami. Sebab itu kan kita sebut bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Pak. Ada satu kesepakatan, kalau di pengadilan pakai bahasa ini, kalau di DPR, MPR, bahasanya ini. Dan setiap negara punya, walaupun setiap negara tidak mewajibkan harus satu. Indonesia juga nggak apa-apa, Pak. Bisa lebih dari satu juga, nggak ada masalah. Ya, bisa dua bahasa, tiga bahasa, nggak, nggak bahasa. Tapi ada yang namanya bahasa persatuan yang sudah kita sepakati. Nah, masalahnya, hati-hati, bahasa lokal ini, atau termasuk aksaranya, punya banyak kelebihan dibandingkan bahasa Indonesia. Saya ingat kalau di bahasa Sunda itu, susah orang yang nggak ngerti bahasa Sunda membedakan ngapel lecir sama ngapel nyeng. Itu hanya orang Sunda yang bisa membedakan hal itu. Dan saya yakin bahasa daerah banyak punya ekspresi-ekspresi yang sulit diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu kelebihan-kelebihan yang perlu kita gali, Pak. Ya, tapi ada selain itu, di sisi lainnya, ada yang namanya kita banyak kekurangan, Pak. Jangankan bahasa daerah, bahasa Indonesia pun banyak kekurangan. Itu saya yakin Pak Ono ngerti sekali kalau saya bilang kekurangan curve-fetting gitu, bahasa Indonesia. Curve-fetting lalu bahasa Indonesia terus bingung. Jadi, saya ini sama Pak Ono ada di sekolah elektronik. Kita nggak punya istilah bahasa Indonesia-nya gitu. Sehingga mau nggak mau kita terpaksa belajar bahasa Inggris. Nah, jadi jangan lupa bahasa Indonesia pun banyak kekurangannya. untuk mengekspresikan dengan baik, dengan benar, supaya tidak salah paham orang lain, dan termasuk aksaranya. Sehingga, saya lebih senang mengatakan bahwa kelebihan-kelebihan bahasa daerah atau aksara daerah harus kita gali. Harus kita gali. Harus kita gali karena itu kekayaan kita gitu. Kekayaan is a comparative advantage. Yang orang lain nggak punya. Harus kita gali. Dan salah satu cara menggali, tadi Pak Ono sudah kasih contoh, makanya saya senang sekali contoh itu. Karena dengan menggali itu tiba-tiba kita punya cara menggalinya supaya lebih cepat, supaya lebih luas. dan merajut itu kembali lagi, Pak. Kita jangan fokus ke... Mungkin kalau Pak Chow hanya berpikir bali, ya sah, Pak. Sah. Nanti ada orang Batak hanya mikir bahasa lokal Batak, sah juga. Tapi maksud saya, pandi, jangan pandi aja, kasihan nanti Pak Heru marah-marah lagi. Kita semua lah. Kita semua kasih usaha bersama supaya saling mengenal si Batak, si Bali, si Jawa, si Bugis, supaya bisa terjalin satu apa ya, satu pemakai, pengguna akademisi yang mendalami lebih banyak. Tadi Bu Maya sudah mengatakan, bahasa Jawa yang sekini banyaknya populasi di Indonesia, dibilang sama ICAN masih kurang. Bayangkan saja, bahasa lokal lain oleh ICAN dibilang lebih kurang lagi. Lebih tidak umum lagi digunakan. Nah, cara meluaskannya kan hanya satu-satunya cara, kan gitu, Pak. Cara satu-satunya adalah biarkanlah 250 juta manusia Indonesia ini memiliki satu pengetahuan tentang semua bahasa aksara nasional kita, kan. Otomatis akan luas, Pak. Dan itu yang tidak pernah bisa terjadi kalau tidak diwadahi dengan IT, Pak. Sebab itu accessible. Harus bisa diakses oleh lewat internet. Dan di sini maksud saya, Pak Andi perlu membuat platform tadi. Itu maksudnya itu, Pak Heru. Jadi kembali lagi, Bhinneka Tunggal Ika itu kembalikan lagi, tadi Bu Maya sudah sampaikan, Bhinneka Tunggal Ika dalam istilahnya keberagaman bahasa dan aksara, ya Bu. Kira-kira begitu, ya Bu. Jadi, kita perlu sadari, kita punya komparatif advantage yang besar, tapi jangan lupa, komparatif advantage itu masih perlu dibentuk. ada banyak kekurangan bahasa daerah. Gimana bahasa daerah? Nanti saya mau ngomong transistor, gitu. Oh, no. Gua maaf. Bahasa Sundana transistor, liur. Jadi, banyak sekali istilah dalam ilmu pengetahuan yang maju ini. Akhirnya itu sebabnya bahasa Jepang yang pakai kanji berubah menjadi hiragana, katagana, kan karena itu. berkembang dengan hiragana, katagana, karena mau mengadopsi ilmu pengetahuan dunia. Nah, kita juga, apa ya, berpikir Bhinneka Tunggal Ika bukan soal ikanya satu, tapi hidup bersama, tetapi dengan satu tujuan. Jadi, bahasa boleh banyak, Pak. Bahasa boleh banyak, tapi jangan sampai bahasa banyak ini tiba-tiba kita susah berkomunikasi, itu yang harus dijaga, Pak. Maunya kan bahasa banyak, cara banyak, perilaku banyak, adat banyak, tapi kita bisa bersama-sama membawa ke satu masa depan yang sama-sama kita inginkan. Kira-kira gitu, Pak Heru. Terima kasih, Pak Richard. Cukup clear. Ini ada satu pertanyaan, Pak Ngenot, sebelum yang lain, ini kayaknya lebih-lebih urgent. Jadi, Pak Ngenot tadi sudah menyampaikan tentang satu hal yang futuristik. Kita Pak Richard juga tadi, aku ini sangat visioner. Nah, yang menarik nih, sebenarnya kan, how? Kang, oh no. How? Menuju ke sananya itu, gimana? Nah, padahal sekarang kita posisinya masih sangat, bukan sangat, amat sangat mendasar karena kita masih berkutat pada persoalan standarisasi dan sebagainya. kalau mungkin bisa kasih kayak semacam apa ya, tip, apa pencerahan, pencerahan ke kami untuk lebih sabar menunggu 50 tahun. Bangga, bangga. Enggak sih, bisa cepat itu. Bisa cepat sih. Cepat. Terima kasih, Pak Richard dan teman-teman semua. Saya mikirnya bisa cepat loh itu. Jadi kira-kira gini cara berfikirnya. Dalam sebuah pertempuran kita punya empat pilihan strategi minimal. Satu, main power, main kekuasaan, main jabatan. Kebetulan ada bumaya dari sisi pemerintahan mudah-mudahan bisa dibantu sama teman-teman yang lain. Jadi supaya dari sisi kebijakan pemerintah, dari power, dari kekuasaan bisa mendorong supaya ini bisa tumbuh. Itu satu hal. Yang kedua, main duit. Kalau ada industri, ada pasar, segala macam, duit bermain di situ. Yang ketiga dan keempat yang seru sih sebenarnya. Jujur saya akan bermain di yang ketiga dan keempat sih sebenarnya. Yang ketiga adalah main di masa. Kalau kita bisa punya masa yang besar yang menggunakan ini, tadi Bu Maya berkali-kali nih, ini masalah penggunaan, ini masalah pemakaian, itu mainnya di masa. Kuncinya ada di pendidikan. Pak Cok udah jelas, eksplisit banget, dia main di masa. Tapi beruntungnya Pak Cok didukung oleh power, gubernur, dan sebagainya. Jadi ini sinkronnya enak banget. Kalau udah tiga ini diakuin, kita bisa masuk ke satu lagi, yang terakhir adalah pengakuan internasional. Karena bangsa ini tuh pengalaman saya sih, bangsa ini akan cepat kalau dilihat, oh ini diakuin sama ICAN, oh ini diakuin sama ISO, oh ini diakuin sama Unicode, oh kita pakai juga dong, karena ini diakuin internasional. Jadi kayaknya kita hebat banget karena diakuin internasional. Padahal itu usaha-usaha kita juga sih. jadi empat itu yang dimainin. Itu secara filosofis. Sekarang kita lihat secara praktis ya Pak Heru. Itu bisa kita kerjakan cepat loh. Tapi Pak Cok udah mengerjakan lebih dari setengah. Jadi mulai bikin keyboard dan sebagainya. Saya ngeliat satu lagi yang bakal bikin drastis adalah kalau kita bisa nyeken dokumen-dokumen lama. Jadi makanya tadi saya eksprisit ngomong scanner optical character recognition. Kalau kita bisa scan langsung dokumen itu karakternya langsung masuk dalam bentuk karakter Aksara Nusantara ke dokumen. Itu enak banget buat dipakai di machine learning. Karena cara kerja machine learning adalah bayangkan gini lah machine learning sebenarnya cuma regresi linear doang. Pak Richard serius nih Pak Richard. Pak Richard machine learning tuh cuma regresi linear doang kan ya? Betul, betul Bapak. Cuma koordinat XYZ udah gitu kita regresi X-nya bisa banyak X1, X2, X3 terus kita regresi ke depan Y-nya berapa. Nah kalau di teks itu X1, X2, X3-nya itu karakter. Jadi misalnya kata 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 Heru ada berapa? Kata Cok ada berapa? Kata Bali ada berapa? Dan itu jadi jadi koordinat dan kita bisa melakukan regresi. Jadi machine learning gampang banget kalau karakternya bisa kita ekstrak dalam bentuk karakter Nusantara. Jadi kuncinya Pak Cok udah ngerjain sebagian dengan crowdsourcing dan sebagainya mudah-mudahan nanti banyak tulisan paling nggak kita bisa eksperimen di Bali nih ya. Karena mudah-mudahan tulisan akan banyak. Kita bisa melakukan machine learning dengan tulisan yang ada di Bali. Cuma kalau kita bisa ngembangin optical character recognition jadi teks-teks yang lama bisa kita ekstrak tulisannya dalam bentuk tulisan nah itu udah keren banget kita bisa melakukan machine learning dan kita bisa dapetin wisdom-wisdom eyang-eyang kita dan itu akan dahsyat banget. Gitu. Yaudah tapi saya nggak tau berapa lama Pak Ricat yang ahlinya image processing Pak Ricat bukan saya ini. Pak Ricat yang tau. Kok jadi balik lagi? Ya kan ahlinya sih itu Pak. Saya kan ahlinya ngebreak Pak. Korari. Gitu. Pak Heru balik lagi Pak Heru. Terima kasih Pak Heru. Oke oke oke. Thank you thank you thank you. Paling nggak ngasih kita sedikit gambaran yang lebih jelas Pak Ono. Terima kasih banyak pencerahannya. Ini sebetulnya ada satu pertanyaan yang tadi udah saya sampaikan ke Kang Ilham untuk mungkin dijelaskan. Pak Kang Ilham ini lah yang paling paham diantara kita yang ada disini sekarang kondisi-kondisi tentang pernaskahan gitu yang ada gitu. Barangkali bisa memberikan sedikit pengalaman dan inspirasi buat kita kita kan perlu belajar ke depan eh perlu belajar ke belakang untuk bisa lebih jelas melihat masa depan. Gitu loh Kang Ilham. Mangga waktu saya persilahkan. Baik Pak Heru terima kasih. Suara saya kedengeran? Ya dengeran-dengeran. Sekarang rada bagusan. Oke oke. Ya ini naik turun sinyalnya nih disini. Saya lagi di Bandung Selatan. Baik. Tadi pertanyaannya soal teks Jawa apa ya yang pernah saya garap. Sebetulnya domain kajian saya itu di naskah kuno Sunda ya. Walaupun memang saya juga baca teks-teks lain dari naskah-naskah lain gitu ya. kalau pertanyaannya apakah ada naskah yang membahas soal kepemimpinan jawabannya ya banyak sekali. Jadi naskah-naskah itu kan ditulis oleh berbagai kalangan baik itu dari kalangan agamawan kalangan negarawan kalangan-kalangan yang lainnya bahkan ulama banyak menulis-menulis juga pada masa lalu karena pada masa lalu itu belum ada teknologi cetak dan apalagi digital. sehingga naskah-naskah itu menjadi wahana untuk menuangkan pikiran gagasan baik itu memang yang gagasan murni ataupun yang sifatnya fiksi ya. Fiksi hiburan, hikayat, dan lain sebagainya itu banyak sekali. Boleh mungkin saya sebut kalau yang saya garap itu naskah Sunda Kuno judulnya Sang Yang Siksa Kandang Tersian dan diusulkan untuk menjadi memory of the world dan sedang dalam proses kalau menurut Perusahaan Nasional ada pula misalnya naskah yang kepemimpinan itu misalnya naskah negara kertagama misalnya tentang apa atau sutasoma misalnya kemudian ada juga tentang kronik atau tentang persoalan negara misalnya babat diponogoro misalnya babat diponogoro itu kan sudah menjadi memory of the world nya UNESCO jadi itu diakui secara global oleh dunia bahwa babat diponogoro menjadi warisan kekayaan intelektual untuk memory of the world ya begitu dari Indonesia atau misalnya kisah-kisah panji yang juga sudah menjadi memory of the world itu ada di naskah naskah-naskah Kuno jadi kalau secara konten saya kira naskah-naskah Nusantara itu sangat kaya sekali betul ribuan bahkan ratusan ribu kalau digabung dari berbagai bahasa dan aksara jumlah naskahnya cuman itu pertanyaannya betul bagaimana caranya menggali informasi dari dalam naskah tentu harus dibaca nah dibacanya itu ada filolog ada kalau menggunakan teknologi misalnya menggunakan OCR itu lebih mudah seperti yang disampaikan oleh Pak Ono misalnya saya kira itu Pak Erhu ya Kang Ilham jadi apa yang keresahan Kang Ilham selama ini bahwa bagaimana naskah-naskah tersebut bisa ditersosialisasikan pada generasi berikut kan itu kan pelajaran pelajaran masa lalu yang pasti liwat satu proses yang sangat panjang gitu idenya Kang Ono menciptakan apa itu satu machine learning gitu untuk meng konversi naskah-naskah lama menjadi satu teks yang kemudian bisa ditransliterasikan menjadi menjadi bahan ajar bagi generasi mendatang gitu karena peradaban Indonesia yang sudah mampu menciptakan bahasa mampu menciptakan aksara mampu menciptakan almanak gitu pasti sebuah proses yang sangat panjang gitu gak semua bangsa punya punya kemampuan menciptakan aksaranya sendiri gak semua bangsa mampu sampai menciptakan almanaknya sendiri gitu yang tentunya ini lewat satu proses pengalap proses apa ya proses kehidupan yang panjang yang kayaknya Kang Ono perlu banyak berpikir lebih dalam gitu bagaimana segera terwujud tentunya setelah Bu Maya selesai mendukung kita nah monggo Bu Maya memberikan memberikan closing statementnya karena ini waktu sudah cukup mendekati setelah Bu Maya saya minta Pak Cok memberikan closing statement disusul Pak Ono dan kemudian Pak Richard Mengko saya mulai dari Bu Maya dulu monggo Bu Maya silahkan terima kasih Pak Heru ini saya perwakilan dari pemerintah ya satu-satunya dari pemerintah nih yang hadir di sini jadi kalau kami bertemu dengan sesama pemerintah terkait Aksara Nusantara ini baik dari Kemenko PMK Kemenperin kemudian ada satu lagi dari Perpusnas yang mereka memiliki program untuk tadi ya preservasi ya preservasi saya cuman belum ini lebih lanjut ya jadi pemerintah itu pada dasarnya kita mendukung ya dan bagus juga di Jogja juga ada kota Honocoroko jadi pun di Bali jadi pemerintah sebenarnya supportnya itu sudah sangat baik ya kalau menurut saya ya jadi kami akan berusaha membantu supaya tadi lebih luas lagi Aksara Nusantara itu digunakan lebih luas lagi dan peran industri besar ya misalnya kayak Google Translator itu juga berperan disakitkan ini Google ada di Indonesia ya jadi cabangnya ada di Indonesia kita bisa ajak untuk ikut menyebarluaskan penggunaan Aksara Nusantara ini hingga bisa berkomunikasi antara yang berbeda Aksara itu karena kan ada translate ya jadi mudah memudahkan terima kasih Pak sedikit pertanyaan boleh Bu sedikit Pak Heru boleh bertanya ke Bu Maia yang namanya tadi bahasa Jawa kurang kurang digunakan itu yang namanya cukup kalau cukup digunakan itu berapa jumlahnya Ibu ya itu sebenarnya apa info dari nih apa namanya ada satu lagi Iso sama satu lagi Pak Unicode Unicode jadi Ican itu menolak Aksara Jawa sebagai IDN karena Aksara Jawa itu masih minim digunakan yang namanya tidak minim itu berapa ya nah saya terus terang ini infonya dari Pandi ya Pak ya karena ini kan info dari Pandi yang apa mendapat info dari Ican ya jadi itu memang mungkin bisa di apa ditanyakan seberapa banyak untuk apa bisa dikatakan tidak minim jadi kalau mereka mengatakan kita kalau menggunakan di website berbahasa Jawa itu masih menggunakan kata Latin bukan Aksara jadi memang waktu itu saya juga waktu ngobrol dengan Pemda Jogja nah ini Pemda Jogja masih pakenya Aksara Latin jadi masih masih sebagai kayak apa ya prasasti ya prasasti-prasasti gitu tapi belum benar-benar digunakan Aksara itu secara aktif di dalam dunia digital ya gitu Pak ya terima kasih terima kasih Ibu saya mungkin menambahkan pertanyaannya menjawabkan jawabannya Bu Maya tadi ke Pak Richard jadi memang waktu itu sebetulnya statement dari Ican bilang yang ini yang berasal dari Unicode bilang limited use itu relatif sebetulnya Pak yang penting memang digunakan artinya ada satu interaksi komunikasi berupa informasi di dalam ranah digital sebenarnya boleh dibilang itu sudah ada sebenarnya cuman mungkin waktu itu Unicode atau Ican melihatnya enggak sampai mereka sudah ya debatable Pak karena kita bisa subuhkan sebetulnya sudah ada beberapa cuman persoalannya kan memang satu standar daripada apa yang di 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 perlihatkan di dalam di ranah digital itu memang belum belum seragam Pak sifatnya dan lagi pula selain persoalan limited use yang istilahnya Unicode juga ada sesuatu yang membuat kita mati kutu adalah bahasanya negaramu aja belum ngakuin ini sebagai bahasa yang direcognize oleh 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 pemerintahnya negara bagaimana kami juga mau ngakui gitu nah ini upaya inilah yang sedang kami dilakukan bersama dengan Bu Maya dengan BSN-nya dengan Kemenperin dan Kominfo gitu nah mungkin gimana Bu boleh izin sedikit monggo silahkan jadi ICAN itu menggunakan standar 3166 D1 untuk menerima suatu negara itu dengan kode domain yang tertentu misalnya ID dan sebagainya termasuk di IDN-nya kalau memang dia apa nah syaratnya aksara itu bisa digunakan itu bila digunakan secara official di negara tersebut nah diakui sebagai bahasa official nah saya pikir kalau negara mengakui minimal di daerah harus official dulu betul betul jadi memang saya 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 sampaikan bahwa minimal sebetulnya negara mengakui paling tidak itu pemerintah provinsi atau atau ya sebuah pemerintahan daerah gitu nah cuma harus disebut secara eksplisit karena di dalam undang-undang kita keluar eksplisitnya keluarkan aksara daerah gitu I can melihatnya aksara daerah yang mau maksud aksara daerah itu apa yang kamu masukkan jawa kok ngomongnya aksara daerah gitu artinya di dalam di dalam kebijakan itu harus eksplisit keluar aksara jawa atau aksara bali atau aksara sunda gitu nah inilah yang kalau kita mengupayakan dari pemerintah pusat rasanya sesuatu yang sangat panjang prosesnya makanya ini kita harapkan datangnya dari pemerintah daerah dan alhamdulillah sebetulnya banyak pemerintah daerah yang sudah mengeluarkan secara eksplisit gitu tentang aksara nama aksaranya itu memang dipergunakan secara resmi sebagai bagian dari kegiatan di daerah tersebut nah salah satunya yang sudah eksplisit itu Jogja Pemprov Jogja kemudian Pemprov Bali eksplisit menyebut menyebutkan demikian untuk Sunda saya beri contoh misalnya di pemerintah Provinsi Jawa Barat itu disitu tertulisnya masih tentang bahasa daerah dan aksara daerah tidak ada tertulis eksplisit aksara Sunda atau bahasa Sunda gitu Pak karena mungkin waktu itu ingin mengakomodir di Sunda di Jawa Barat kan bukan cuma orang Sunda ada juga orang Jawa ada juga ada juga ras apa suku-suku seperti yang ada di Cerbon Banten gitu Pak ya nah makanya eksplisit kebijakan eksplisit dari aksara tersebut harus ada nah menariknya di Sunda itu ada sebetulnya sudah ada cuman di kabupaten eh di Kota Madiabogor di Kota Madiabogor ada apa namanya satu peraturan daerah yang menyatakan bahwa yang diajarkan di sana dipergunakan untuk sebagai muatan lokal pelajaran pelajaran bahasa dan aksara daerah itu yang dimaksud adalah bahasa Sunda dan aksara Sunda gitu itu baru itu ada di Bogor nah dan setelah kami komunikasikan dengan ICAN gitu ya itu pun sebetulnya cukup asalkan ada pemerintah daerah yang mengakui itu yang di India dikenal sebagai kalau kalau nasional language-nya adalah Hindi maka di sana dikenal sebagai recognized language yang pemerintah daerahnya mengakui kira-kira itu Pak oke saya ini udah waktunya sudah mepet banget ini Pak Cok barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan dalam konteks ini tadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Ono itu menggol Pak Cok waktu saya persilahkan oke baik terima kasih Pak Hero jadi kalau dari saya adalah dari sisi penggunaan jadi yang kita fokuskan sekarang adalah bagaimana generasi ya generasi berikutnya mau mempergunakan jadi segala sesuatu yang berbau budaya jangan hanya nenek moyang aja tetapi yang sekarang dan yang akan ke depannya sehingga yang saya pikir adalah jangan berharap penggunaan aksara dalam bentuk digital itu banyak tetapi kalau toolsnya nggak ada jadi kami saya Pak Richard dan Pak Ono ini tugas kita Pak membuat tools agar bisa dipergunakan oleh masyarakat saya pikir tugas Pak Hero satu lagi yang saya dapatkan gambaran jadi tadi saya menyebutkan bahwa bahasa Bali itu sedikit dipergunakan tetapi setiap kali program studi saya informatika mengadakan ulang tahun yang diundang itu band Bali dan mereka selalu hafal lirik lagunya walaupun nggak ngerti jadi yang ingin saya tegaskan di sini adalah bagaimana membawa budaya yang lama itu dengan kekiniannya sehingga bisa diterima oleh generasi yang sekarang harus tepat ya harus toolsnya harus ada dan segala macam sehingga bisa dipergunakan dan bisa menjawab keraguan dari Bu Maya Pak Richard tentang pengguna dari aksara dan bahasa Bali jadi itu yang bisa saya sampaikan terima kasih Pak Hero ya makasih Pak Cok Pak Ono ada sesuatu yang ingin disampaikan? cepat aja ya barangkali enggak kalau saya ngeliatnya gini yang butuh aksara Nusantara bukan cuma bangsa Indonesia aja karena bangsa-bangsa lain juga pasti butuh contoh sederhana aja lah emang yang butuh dokumen naskah naskah Bali cuma Pak Cok dan teman-temannya di Bali kan enggak turis-turis juga datang juga pengen belajar sih Bali budaya seperti apa sih dan dia akan dapat kalau dia bisa akses dengan mudah di internet jadi itu satu dan terus terang jujur saya berterima kasih pada Pak Heru dan teman-temannya di Pandi dan saya ngeliat ada Bu Maya Bu Pak Cok Pak Richard Pak Ilham dan teman-teman yang lain saya sebenarnya optimis harapan saya ke depan sederhana aja bangsa ini bukan bangsa yang kecil bangsa ini yang besar banget dan kita lihat dari sejarah ada Majapahit lah ada Bugis dan sebagainya dan saya yakin kalau ini bisa terjadi itu akan terulang dan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar di wilayah ini sekian terima kasih kembalikan ke Pak Heru untung disini kalau di ruang aku yang audiens itu pada tepuk tangan apa istilahnya standing applause sebelum saya lepar ke Pak Richard Kang Ilham barangkali ingin menyampaikan closing statementnya sikat-sikat saja Kang Ilham bangga monggo saya persilakan baik baik terima kasih terima kasih Pak Heru jadi kalau saya mungkin sebagai penjembatan ya dari teman-teman di grassroots di komunitas dengan bapak-bapak dan ibu di terutama Pak Cok juga ya petinggi kita harus bersinergi intinya seperti itu kami di cataran komunitas dan praktisi aksara dan budaya bahasa di daerah di setiap daerah siap untuk terus bergerak dan mendukung gerakan ini itu saja sih dari saya terima kasih terima kasih Kak Ilham jadi Bapak Ibu sekalian Pak Mirsa juga Kak Ilham ini salah satu sosok yang menjadi hub gitu ya untuk ke penggiat aksara urusan naskah kemudian ke kebetulan beliau sedikit ya sedikit sih kalau menurut menurut saya yang juga sedikit gitu paham IT gitu ya hingga terus bisa jadi jembatan yang yang terbaik yang kita punya gitu untuk bisa menghubungkan bagaimana persoalan-persoalan kebudayaan dan sebagainya bisa masuk ke ranah digital demikian juga sebaliknya gitu karena saya yang latar belakangnya TI banyak belajar dengan Kang Ilham sampai memahami bagaimana atmosfer budaya bahasa dan aksara di Indonesia tapi itu tadi seperti yang awal dari awal saya sampaikan kalau dulu kita-kita nih berpikir ketika soal aksara adalah ini upaya sebuah upaya pelestarian tapi ketika saya bicara ketemu Pak Co Pak Ono Pak Richard wah ya jangan cuman pelestarian ada peluang nah inilah yang membuat kami mendapatkan kesadaran-kesadaran baru bahwa apa yang dulu disebut apa yang sekarang kita sebut sebagai bagian budaya tentang aksara kita bilang budaya karena itu kan masa lalu nah ini bisa dibawa ke masa yang akan datang untuk bisa berperan dalam dalam perkembangan peradaban manusia di era industri itulah sebabnya memang judul atau tema diskusi kita kali ini adalah back to the future gitu oke sebelum ini kita akhiri sebagai sesepuh di sini Pak Richard saya minta Pak Richard untuk memberikan satu closing statement habis gitu kemungkinan ya akan kami tutup diskusi yang sangat luar biasa ini monggo Pak Richard saya nggak mau nambahin tidak mau nambahkan materi lagi tetapi kira-kira mau memberikan ini Pak pembicaraan kita hari ini menyadarkan kita semua ada tiga faktor minimal tiga faktor yang saya tahu Pak Bapak Ibu bisa tambahkan jadi ada usaha yang khusus untuk menyebar luaskan penggunaan dengan tujuan agar itu terpelihara dan tidak punah kalau punah kan repot juga itu tapi hanya satu usaha seperti yang Pak Cok lakukan itu apresiasi tinggi supaya tetap digunakan tidak punah tapi itu baru satu faktor Pak faktor yang kedua adalah masalah legal agar bisa diakses lebih banyak lewat internet ini Pandi dan Bu Maya ya inilah BSN yang masalah legal ini supaya storage kita menggunakan semua karakter-karakter yang non-latin ini bisa digunakan secara luas yang ketiga adalah menggali menggali berbagai aspek dari aksara dan budaya masa lampau tadi yang tadi Pak Ono sampaikan itu kan dalam rangka menggali itu sama dengan Pak Ilham lakukan kan menggali hanya Pak Ono ini kan ingin mengintrodusir tidak usah dipelajari manusia lagi Pak Ono ini kan bikin mesin sehingga yang belajar bisa mesin-mesin yang ngasih tahu kita karena kalau tidak terlalu banyak sekali data yang harus dipelajari terlalu banyak sekali bahan yang harus dipelajari machine learning pakai AI artificial intelligence jadi minimal yang saya bisa temukan itu hanya tiga itu Pak menyebab luaskan penggunaan agak terkeliara kedua masalah legal ketiga masalah menggali wisdom tidak tahu mari kita lihat mungkin ada lebih dari tiga kira-kira begitu Pak Heru dan semua terima kasih buat Bapak Ibu semuanya saya yakin ini semua kontribusi akan dicatat dalam sejarah Pak Heru terima kasih terima kasih terima kasih sebelum kita akhiri ini tadi ada permintaan dari kawan-kawan mau foto bersama dulu gitu jadi tolong semua selainnya dibuka apa namanya kamera kameranya apa namanya teman-teman pandi teman-teman yang tim Mimdan ada di belakang saya monggo disini sambil nanti salah satu ayo-ayo di belakang sini belakang sini ini tim operasional program Mimdan Bu Bapak Ibu gitu ingin ayo-ayo nyala lampunya Pak Ono nyala lampunya dinyalain dong pelit amat nah jeleknya kelihatan baru dia kan dimatiin karena takut kelihatan jelek ayo-ayo oke kita mau ambil foto bersama sebelum kita akhiri kayo silahkan yang mau ngambil siapa oke satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga o Anah